Intro Sedikit tentang responsibility dari PGI SSJ Jadi PGI atau Payment Card Industry Security Standard Council itu Tugasnya apa nih? Tanggung jawabnya apa nih? Ternyata standar-standar dari PGI itu yang kita mungkin tahunya adalah PGI DSS PGI DSS ternyata tuh di standar itu macam-macam standarnya ya Ada yang namanya PGI DSS PGI DSS itu untuk apa? Untuk improvement Untuk suatu organization Jadi ada people-nya, ada teknologinya, ada prosesnya Ada standar, biasanya PGI DSS itu ada 12 requirement Atau 12 standard, tapi sub requirement-nya sampai 300 Ada yang namanya PGI DSS PGI DSS itu singkatan dari Payment Application Jadi standar untuk aplikasi Jadi aplikasi apa? Payment Application Jadi standarnya ada 14 requirement Ada P2PA Point-to-point encryption Jadi kalau ada pembayaran dari front-end sampai ke back-end Sampai authorize segala macam, balik lagi itu dalam bentuk encrypted Nah itu standarnya disebut juga P2PA Point-to-point encryption standar Ada yang PTS atau POI PTS ada PIN Transaction Security Kalau PIN itu apa? Kalau kalian datang ke ATM atau POS itu EDC Kalian pasti ada yang berhubungan dengan PIN Singkatan dari Personal Identification Number Istilahnya itu kalau berangkas uang itu Kunci yang paling penting PIN Jangan sampai di-share, diketahuin orang lain Nah PIN PIN atau Tadi ada Masih ingat tahu di mana? Biasanya PIN Atau PIN BLOCK Bukannya PIN ya PIN BLOCK Itu adanya di belakang kartu Yang ada di mana-share itu Ya Itu ada PIN Apa namanya PIN BLOCK di situ ya Jadi Pasti gesek Atau di ini Mengalir Mengalir di proses di store Ada yang namanya PTS Singkatan dari PIN Transaction Security Jadi standar sendiri Ini 33 requirement Ada yang PIN Transaction Security Yang berhubungan dengan HSM Host Security Module Jadi kalau Untuk Apa Alat Enkripsi Dekripsi Segala macem Key management Ya mungkin itu terlalu teknis ya Buat kalian Yang ngaturnya ini PTS HSM Ada yang PTS PIN Dan macem-macem Jadi standar itu Ternyata kalau Kita bedah ternyata ada 15 macam standar Yang dibuat oleh PCI-GCC F S-A-C-N-O Jadi Sampai sekarang Ya Ada 15 macam standar Salah satunya PCI-GCC yang sering kita Tapi yang lainnya Mesti tahu juga Sedikit Tapi itu mungkin Tidak dibahas pada saat Sekarang ya Karena terlalu teknis juga Juga Sebagai tanggung jawab Respond Dari PCI-GCC Adalah Apa Menindik QI-S-A Qualified Security Assessor Jadi orang Yang mempunyai Diberi mandat Untuk melakukan Assessment Globally All over the world Jadi semua Entity Jadi kalian You can imagine Di dunia ini Pasti melakukan Electronic payment Udah ngajaman lagi Cash keras Jadi QI-S-A ini adalah Assessor Yang Diberi Di training Di certified Diberi mandat Untuk melakukan Assessment Auditor Di semua Organisasi Yang berhubungan Dengan Transmitting Processing Storing Data kartu QI-S-A ini Ada macam-macam Ada yang namanya QI-S-A untuk PA Payment Application Ada yang PGPS Ada yang QI-S Jadi reseller Ada yang ASV Itu orang-orang Atau Kalau ASV adalah Company Yang di-approve ScanPender Untuk Pondoblity Public Public IP Scanning Mungkin Terlalu teknis Di sini Makanya Saya gak terlalu Mau lebih detail Itu adalah Apa Menjadi salah satu Tanggung jawab Atau Untuk Mendidik Mentraining Orang-orangnya Jadi faktor Manusianya Dan Company Atau Organisasi Yang bisa Melakukan Standart Kan standart Itu Masih Istilahnya Kalau ditulis Secara Bahasa Tinggi Harus A Harus B Harus C Standart Bagaimana Itu standart Bisa diturunkan Di Company Ataupun Ini Ada orangnya Yang harus Mengajar Atau Training Ataupun Mengguide Atau Mengassess Ataupun Mengaudit Nah itu Namanya QSE QSE ini Ada macam-macam Ada yang QSE untuk PCI Ada yang Untuk PA Ada yang Untuk Pin-to-pin Encryption Dan lain sebagainya Ada juga Tugasnya FAQ Atau Semua Pertanyaan-pertanyaan Itu Dikumpulin Di sini Dibahas Di Beri jawabannya Jadi Disebut juga PGA Security Standard Council FAQ Frequence Answer Question Jadi Karena standart Itu macam-macam Komplek Jadi Banyak Macam-macam Pertanyaan Nah Pertanyaan ini Dikumpulin Menjadi Kurang lebih The most Frequence Question Yang Mereka bisa Answer Gitu kan Nah ini Ada yang juga Education Dan program Nah iya Pendidikan Terutama untuk QSE Dan sebagainya Ini mereka Menjadi tanggung jawab Mereka ya Juga Ada yang Organization Jadi PCI ini Macam-macam Ada yang Tadi saya bilangkan Dari GCB Dari Dari Hamex Dari ini Segala macam Organization yang Emang terlibat dalam Payment Electronic Payment Industry Membership Community Meeting Feedback Nah ini Terlibat Jadi Jadi dia yang Minit Jadi PCI Itu Salah satunya Meminit Participant Organization Membership Community Meeting And Feedback Oke Next Page Nah tadi Kita ulangkan Feedback ya Karena Setiap standar Pasti ada yang Apalagi Standar yang Baru Lilis Misalnya Nanti Nanti saya ajarkan Life cycle nya Ada yang Feedback Harus ada yang Feedback Mungkinnya Ada yang Setuju Ada yang Apa namanya Ada komplain Mungkin dan lain sebagainya Macam-macam Feedback ya Nah ini Feedback adalah Silahkan Ditampung oleh PCI DSS Seperti standar Jadi Feedback itu Bisa datang dari Industry Association Ada Compromise Threat Jadi Trend-trend Compromise Yang Saat ini Yang sering lagi Ngetrend Apa itu Yang banyak Di-hack Di Data Bridge Itu Ada yang Dari Consil Ada SAG Ada yang Special Interest Group SAG Di singkatan Dari Ada Webinar Dan lain sebagainya Itu Feedbacknya Ditampung Di PCI DSS Standar Ada Community Meeting Semua Gunanya apa Feedback itu Untuk Meluruskan Atau Meng-improve Standar Yang memang Kalau misalnya Ada kekurangan Karena Standar itu Di-improve Keep on Improve Jadi sekarang Pada saat Saya mulai PCI DSS Dulu baru Versi 1.0 Sekarang Sudah 3.2 Itu Sudah Berapa macam Berapa kali Di-improve Jadi 1 1.2 Terus 2.0 Langsung Jam ke 3.0 3.1 3.1 3.1 Terus Naik ke 3.2 Sekarang 3.12 3.21 1.1 Nah Untuk Itu Kita Jadi Lebih Garis Besarnya Ada Role Dan Responsibility Dari Under PCI Itu Apa Tadi Kita Sebutkan Ada Major Credit Card Brand Yaitu Visa Master GCB Ini Ada Yang Yang Sebut Acquiring Bank Itu Adalah Biasanya Credit Card Processor Ada Yang Disebut Merchant Kita Udah Bicarakan Yang Tadi Ada Yang Consil Ada Yang Assessor Ada Yang Service Provider Jadi Komponen Komponen Ini Saling Bersinergi Under PCI Ecosystem Jadi Payment Brand Acquiring Bank Issuing Bank Merchant Assessor Service Provider Consil Itu Terlibat Semua Dalam Kalau Ini Nah Ini Hanya Sedikit Membahas Apa Yang Tadi Kita Udah Bicarakan Tadi Ada Macam Macam Standar Jadi PCI DSS Itu Di Halaman 26 Ada Yang Namanya PCI PTS Jadi Urusan PIN PIN Transaction Mechanism Increation Decreation Key Minimize Segala Macam Ada 33 Standar Namanya Standarnya PCI PTS PIN Transaction Security Ada Yang Ngurusin Khusus Untuk Standar 14 Requirement Ini Namanya PA Payment Application Data Standard Ini Untuk Standort Nanti Sekarang For your Info PA DSS Itu Will Be Shutdown In Next Year Akan Diganti Menjadi PCI SS App Singkatan Secure Software Framework Bedanya Apa Kalau Payment Application Itu Kita Mensecure Suatu Aplikasi Sebagai Product Contohnya Application ABC Version Nomor 1.1 Yang Develop Siapa Misalnya Company Anuk Nanti Tahun Berikutnya Ini Pelan-pelan VDSS Akan Shutdown Yang Akan Diganti Namanya Software PCI SSF Jadi Tidak Hanya Mencertified Aplikasi Sebagai Product Tapi Juga Ada Dua Macem Jadi Pertama Adalah Software Security Standard Jadi Isilahnya Product Yang Di Kelanjutan Dari Payment Application Itu Sebagai Application Sebagai Product Dan Juga Process Basenya Jadi Life Cycle Proses Sehingga Product Itu Terjadi Di Produksi Software Sebagai Product Misalnya Software Application ABC Pandor Siapa Namanya Ya kan Versinya Berapa Tapi Nanti Di PCI SSF Bisa Dua Macem Certified Pertama Adalah Sebagai Product Yang Tadi Yang Kedua Adalah Process Basenya Jadi Dapurnya Process Basenya Dapurnya Disertified Juga Bagaimana Secure Lifecycle Dari Coding Itu Atau Development Itu Atau Lifecycle Dari Development Program Sehingga Di Product Menjadikan Produksi Suatu Aplikasi Jadi Dua Jadi Istilahnya Kalau Bahasa Awamnya Sekarang Misalnya Suatu Product Apa Namanya Yang Gampang Gampang Aja Misalnya Stick Stick Kita Bisa Certified Stick 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 Enak Versinya Segini Yang Buat Siapa Misalnya Restoran Apa Nanti Di SSF Jadi PCI DSS Tidak Hanya Stick Sebagai Product Tapi Juga Dapurnya Jadi Dapurnya Itu Bisa Disertified Jadi Bisa Dijual Juga Ini Cara Pembuatan Software Itu Sudah Mengikuti Standar Global Oke Yang Next Sebelah Kanan Pc DSS Jadi Yang Ini Untuk Improvement Untuk Merchant Atau Prosesor Termasuk Bank Bank Itu Dikategorikan Prosesor Itu Improvement Jadi Ada Proses Ada People Proses Dan Teknologi Itu Kita Bahas Adalah Ecosystem Dari Sebetulnya Ada 15 Standar Yang Tadi Saya Bilang Tapi Ini Saya Ambil Yang Apa Namanya Garis Besarnya Ya